Lantaran kabur saat mencari barang bukti, dua residivis pencuri motor dan telepon genggam ditembak polisi. Usai dilumpuhkan, kedua pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Aparat Resma Polda, Sulawesi Selatan terpaksa menembak Cufriandi dan Asidin di bagian kakinya karena melarikan diri saat mencari barang bukti. Cufriandi diketahui merupakan pelaku pencurian motor di sejumlah tempat, sedangkan Asidin terlibat pencurian telepon genggam dan aksesorisnya. Usai dilumpuhkan, kedua pelaku langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Lima? Lima unit semua? Dari hasil, kau lakukan pencurian, kau pake ini tuang? Cipik balik? Cuman Cuman apa? Cuman, cuman Iya, mau pake apa? Kau pake nyabu? Acara Iya, acara nyabu ke CK ya? Nyabu juga? Iya Nyabu? Betul tidak? Nah, di mana pasalnya kau masih kencang? Saya cuman di rumah Pelaku diancam pasal 365 dan 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboneh, Ainews melaporkan Dari Makassar, Sulawesi Selatan